Oke Brother, ini adalah video tutorial khusus buat langganan saya yang berada di Timor Leste. Oke, kita mulai disini untuk alat yang dipakai. Ada mixer MR16 merk Hardwell. Sudah pernah saya review juga di video channel Kohendra. Dan untuk DLMS kita pakai Aulane. 4 input, 8 output. AD 109 DSP. Digital Loss Speaker Management. Nah, untuk power, kita pakai asli. Tipenya V4800. Untuk wattnya sendiri, 800 watt x 4. Ya, di main 8 ohm. Untuk speaker, kita pakai Outer Pro. 8 inci. Tipenya 108PX. Box kayu. Modalnya elegan. Ini untuk speaker ada 6 unit. Kita sedang siapkan. Di depan 4, di sini 2. Jadi 6 ya. 2, 2, 2. 6 jadinya. Oke, kita langsung saja untuk cara pemasangannya. Mulai dari mixer ke DLMS. Oke, kita pakai jack Canon. Teman-teman ambil main outputnya. L dan R. Di sini balance. Ini jack Canon-Kanon ya. Untuk di DLMS, ada input dan output. Kita masuk ke input A dan input B. Kita ambil. Input A dan B. Nah, di sini ada output. 1 sampai 4. Nah, ini di belakang power asli. Terdapat input dan output juga. Ya, jadi kita mulai dari output 1. CH1. Kita masuk ke CH input power asli. Ya, output ke input. Nah, output 2. CH yang nomor 2. Yang dari DLMS. Kita masuk ke input power CHB. Ya. Output yang 3. Kita masuk ke input power asli. Seterusnya, output 4 dari DLMS. Kita masuk ke channel nomor 4 input asli. Oke, ini sudah selesai semua. Oke, untuk mixer DLMS dan power. Sebelum kita pasang, diharapkan matikan dulu ya. Jangan di-onkan dulu. Sekarang kita masuk ke power. Di power ada output jack speakon. 4 output jack speakon. Dan 4 outputnya jack binding. Jadi, total bisa 8 ya. Speakernya. Nah, yang kita pakai ini cuma 6. Jadi, kita langsung aja ambil. CHA, CHB, CHC, dan D ya. Nanti speakonnya saya kasih yang agak bagus. Yang warna biru. Ini hanya contoh saja. Nanti juga saya ajarkan untuk cara pemasangannya. Nah, di sini sudah 4 speaker yang kita pasang. Jack speakon. Sisa 2. Nah, 2 ini polos. Teman-teman nanti perhatiin untuk warna kabelnya. Kalau di jack binding ada hitam dan merah. Kalau merah itu plus. Kalau hitam itu min. Jadi, jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti bassnya hilang. Atau kepotong biasanya ya. Jadi, yang 2 ini. Sisa 2 speaker. Teman-teman bisa masuk ke jack binding sini. Nanti dibuka aja. Ya, untuk jack speakon belum saya jelaskan ya. Teman-teman kalau sudah masuk ke sini. Ke output power. Masuk ke sini. Putar ya. Jangan sampai nggak putar. Nanti kalau nggak putar, nggak bunyi. Nah, kalau untuk keluar ini juga sama. Teman-teman geser. Tarik. Langsung putar ke kiri. Gitu ya. Nah, untuk di speaker. Di belakang speaker ada input dan output ya. Jadi, kita ambil input. Teman-teman perhatiin. Untuk kepala yang agak besar. Ya, ini yang di depan. Masuk ke sini. Putar. Kalau mau keluarin juga sama. Nah, putar. Oke. Oke, untuk mic sekarang ya. Saya ajarin untuk mic kita pakai Crasponnya. 2188. Ini mic condenser. Jadi, jarak 7 cm bakal masuk juga. Tapi, hati-hati untuk mic ini sering feedback. Nanti saya ajarin untuk cara pengoperasi di mixer. Kita mulai. Kita buka dulu. Karena mic ini condenser. Jadi, dia butuh baterai. Teman-teman buka kepalanya. Terus buka yang di sini. Oke. Oke, sekarang kita masukkan baterai. Ada plus dan min ya. Kalau plus di atas. Masukkan di sini dulu. Baru kita masukin. Gitu ya. Oke, setelah ini kalau sudah dikunci seperti biasa. Nah, kalau misalkan nanti nggak bunyi. Teman-teman tinggal buka kepalanya yang di sini. Ya, jangan buka yang paling atas. Buka yang tengah ini. Buka. Biasanya, teman-teman harus tarik untuk peri ini. Dia nggak terlalu kena. Makanya dia nggak bakal nyala. Jadi, buka peri ini. Ditarik segini. Nanti pasti nyala dia. Kalau nggak nyala, berarti udah mati. Oke. Sekarang kita nyalakan untuk power, mixer, dan dilemes. Pertama, mixer dulu. Nyalain. Setelah itu, dilemes. Nyalakan. Oke. Untuk mixer, perhatiin. Sebelum dinyalakan. Untuk fader, jangan ada yang naik ya. Pokoknya jangan ada yang naik dulu deh. Usahakan ya. Setelah itu, dilemes dan mixer sudah nyala. Kita nyalakan power. Kenapa? Saya bilang nggak boleh nyala dulu untuk di mixer. Nanti misalkan ada volume yang masih nyala. Untuk power, nanti akan gengung atau suaranya rebet biasanya ya. Oke. Setelah sudah nyala semua. Kita mulai dari mic dulu. Untuk mic. Saya lebih saranin urutan dulu. Ini mic 1. Saya masuk ke nomor mic 1. Untuk volume di power. Teman-teman nyalakan flat ya. Di atas aja. Arah jam 12. Setelah itu, teman-teman nyalakan. Main out-nya nyalakan di sampai ke U. Ini ada tulisan main L dan R. Karena kita ambil outputnya main L dan R ya. Kita nyalakan U sampai U. Setelah itu, kita nyalakan volume per channel. Kalau mixer banyak begini, nggak usah bingung dulu. Jadi cukup kita ingatnya, misalkan mic 1, pengaturan nomor mic 1. Mic nomor 2, teman-teman atur di mic nomor 2. Seterusnya, mic nomor 11. Kalau kita colok ke sini, berarti mic 11 yang kita nyalakan. Udah. Ingatnya begitu saja ya. Setelah itu, untuk mix. Ini ada tombol. Teman-teman tinggal tekan mixnya ini ke dalam. Ini sudah saya tekan semua. Jadi teman-teman usah tekan lagi ya. Setelah itu, teman-teman nyalakan. Lampalan volume-nya. Cik-cik. Nah, ini volume-nya sudah masuk. Mulai masuk. Cik 1, cik low-low tis 1, 2. Nah, ini volume segini sudah masuk. Karena saya bilang ini mic condenser merek crash. Sensitifitasnya lebih tinggi dibanding merek lainnya. Tapi ya kayak gini, dengung dia biasanya. Usahakan untuk speaker dan mic 7 meter lah. Untuk menghindari feedback, dengung gitu ya. Nah, untuk mic. Misalkan dengung atau feedback. Ini kan masalah dengung nih. Kita turunin untuk tulis. Ada tulisan LF. Low, kita turunin di sini. Nah, ini sudah mulai tidak mendungung. Kalau misalkan feedback, teman-teman tinggal turunin HF ini. Paling tinggi. Yang di sini. Oke. Setelah itu, kalau settingan sudah enak. Tinggal, teman-teman atur yang mic yang lain lagi. Ini tidak usah turun lagi. Tekan aja mute. Jadi, kita tidak usah turun. Naik turun fadernya ya. Tekan mute ini. Oke. Ini untuk mute berlaku di semua channel. Tadi saya belum jelaskan untuk efek ya. Untuk efek, di sini teman-teman bacanya. Ada tulisan FX ya. Sudah saya aturin. Teman-teman tinggal pakai aja. Oke. Kita tinggal naikin sampai seleranya aja ya. Jadi, tergantung dari ruangannya. Seberapa eho-nya. Untuk efek per channel atau eho. Teman-teman, kalau untuk mic 1 tidak mau dinyalakan eho yaudah. Kita tinggal matikan aja efek per channel di sini. Kalau yang di sini, ini master efek. Ya. Jadi, semua. Ini kepalanya. Nah, ini efek per channel. Oke. Seperti itu. Ini berlaku untuk semua channel. Sekarang kita nyalakan musiknya. Oke. Untuk musik. Teman-teman, terserah mau masuk ke mana. Misalkan teman-teman mau masuk ke nomor 8. Yaudah. Kita masuk ke di sini ya. Jangan masuk di insert. Nanti nggak bunyi dia. Insert itu buat alat tambahan lagi. Masuk mic line yang di sini ya. Nah, ini nomor 8. Nomor 8 yang kita atur. Oke. Sekarang kita nyalakan. Teman-teman, atur di sini. Oke, kita nyalakan. Usahakan untuk main out ini. L dan L kita tetap standby di U ya. Atau volume 0. Mau dari mic line, tetap ini U. Mic ini tetap atur setengah. Atau sesuai selera gitu ya. Untuk musik, kita nyalakan sekarang. Nah, ini nomor 8. Misalkan untuk musik ada lagi. Saya contoh masuk ke nomor 10 deh ya. Oke, nomor 10. Kita atur di mic line nomor 10. Oke, kita nyalakan. Nah, misalkan untuk height mid-low-nya kurang, teman-teman bisa atur per channel yang nomor 10 ini ya. Jangan kutak-katik yang di sebelah 11 atau 9. Itu nggak ada fungsinya ya. Cukup kita atur nomor 10. Ingatnya seperti itu. Nah, saya atur untuk height-nya yang height di sebelah sini. Nah, untuk volume height itu suara triple lebih bersih. Untuk yang ini frekuensi, ini hanya berlaku di middle frekuensi. Jadi, dua tombol ini ada kaitannya ya. Teman-teman tinggal naikin. Ini frekuensi, ini middle frekuensi. Yang di bawah ini, ini low frekuensi. Jadi, teman-teman, kalau kurang bass, saya saranin bass-nya jangan terlalu over karena ini 8 inci, bukan 10 inci atau 12 inci. Karena bass-nya nanti takutnya sembar. Karena ini 8 inci terlalu kecil ya. Jadi, usahakan. Jangan terlalu over. Ya, saya jelasin untuk intinya aja. Untuk musik, usahakan untuk efeknya yang nggak usah dibuka. Nah, efek di sebelah mana? Di sebelah sini warna merah ya. Jadi, ditutup aja biar untuk efeknya nggak masuk sini. Atau echo-nya nggak masuk ke musik. Seperti itu ya. Untuk tombol putih ini, kita taruh standar atau flat. Ya, taruh tengah. Karena kalau kita misalkan puter di kiri atau kanan, nanti kirinya bunyi, kanannya mati. Jadi, kita taruh neutral aja ya. Untuk bagian knop-knop ini, teman-teman nanti bisa cek di video Kohendra. Nanti saya caturkan untuk link-nya. Nah, ini untuk volume yang knop warna hijau itu nggak berfungsi kalau teman-teman nggak ada alat tambahan seperti monitor atau yang lain sebagainya ya. Bapaknya katanya ada mic phantom atau mic toa. Ya, teman-teman boleh masukin di sebelah sini. Untuk mic phantom-nya atau mic podium yang bisa menggunakan 48V. Teman-teman tekan. Jadi, nggak usah pakai baterai lagi. Ya, masing-masing tersedia setiap channel ya. Seperti itu. Untuk volume USB sekarang, teman-teman bisa mainin di sebelah sini. Ya, USB pasang di sini. Oke, volumenya tetap di sini. Ya, nanti kalau misalkan bingung, teman-teman tinggal standarin high, mid, low-nya di sini. Standarkan seperti ini ya. Nanti mulai dari awal lagi. Seperti itu. Untuk bagian TLMS, saya sudah kasih beberapa preset. Teman-teman tinggal tekan aja ke knop yang atas ini. Ya, di sini ada mode 3. Ini yang sekarang saya pakai di mode 3. Nomor 3. Set 2. Setting ke 2. Ya, teman-teman putar di sini. Ini ada preset nomor 322AX. Picker yang lain. Sudah saya setting juga. Sesuaikan butuhan ya. Lebih saya saranin setting di mode 3 set ke 2. Ya, ini preset yang sudah saya kasih. Teman-teman bisa pilih. Mau mode 1. Preset nomor 1. Mode 2. Mode 322AX. Seperti itu ya. Saya atur ke set nomor 2. Kita tekan ke dalam aja. Nah, ini sudah loading di setting nomor 2. Suara tetap sama. Untuk speaker semua sudah nyala. 6-6-nya sudah nyala. Close to the sun. Close to the sun. 5-6-nya sudah. 6-6-nya sudah nyala. 6-6-nya sudah nyala. juga bagus ya karena bergema juga nantinya ya terima kasih yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan untuk cara pemasangan dari mixer ke dilemes ke power terima kasih bapak yang sudah belanja di saya semoga awet ada masalah konteks saja garansi satu tahun terima kasih saya Henry Tianto thanks for watching